Mesin laminasi thermal dengan kos produksi di bawah 0,1 rupiah per sentimeternya dan bisa laminasi selebar 72 cm Wow, emang ada? Dalam dunia percetakan, kalian pasti gak asing lagi kan dengan mesin laminasi? Ya, biang pasti mesin laminasi ini sangat amat dibutuhkan dalam bisnis percetakan ya Maxiworth Hampir semua hasil cetakan itu pasti ujung-ujungnya dilaminasikan seperti brosur, kartu nama, undangan, dan masih banyak lainnya lagi Itu semua bertujuan supaya produk kalian terlihat lebih elegan dan yang pasti tidak mudah rusak dan kebanyakan dari mereka mengerjakan finishing laminasi dengan mesin laminasi jenis water base karena dinilai kos yang didapat lebih rendah Padahal ada loh mesin laminasi thermal atau panas dengan kos yang sama Dalam video kali ini, kami akan membahas salah satu produk mesin laminasi unggulan dari MaxiPro yaitu mesin laminasi tipe ML720E HST di mana mesin ini punya banyak sekali fitur-fitur dengan nilai plusnya Yuk simak videonya dan jangan sampai di-skip ya supaya kalian bisa lebih tahu apa aja yang spesial pada mesin ini Yang pertama, mesin laminasi ini termasuk jenis laminasi thermal atau mesin laminasi panas Jadi plastik yang dibutuhkan pada mesin ini yaitu jenis plastik thermal base ya MaxiPro Jenis plastik ini banyak yang bilang kalau kos produksinya mahal loh Padahal yang membuat mahal itu adalah tebal plastiknya Jadi kalau kalian memakai bahan plastiknya dengan ketebalan 32 mikron ke atas pasti kos produksinya juga lebih mahal ya Tetapi sebaliknya jika kalian memakai bahan di bawah 32 mikron maka kos produksinya yang didapatkan hampir mendekati dengan mesin laminasi water base Bahkan bisa sama loh kosnya Pada mesin laminasi tipe ini sudah menggunakan hidrolik pressure Jadi apabila kalian memakai bahan plastik di bawah 32 mikron hasil yang didapat tetap bagus dan tanpa bintik gelembung udara Dikarenakan tekanan hidrolik pressure ini tekanannya bisa mencapai 10 mpe atau 100 bar dimana dengan tekanan sebesar ini dipastikan tidak ada gelembung udara yang terjebak di antara plastik dan media kertasnya Berbeda dengan teknik selain hidrolik pasti lebih direkomendasikan memakai bahan dengan mikron tebal Hidrolik pressure pada mesin ini sudah dilengkapi dengan sistem electric pump sehingga kalian gak perlu repot-repot pembak pakai tangan dan kalian gak perlu takut lagi pressurnya melewati batas karena kalau tekanannya melewati batas maka roll akan mengalami kerusakan bahkan bisa sampai pecah loh maksibur area maksimal yang bisa dikerjakan pada mesin ini yaitu lebar 72 cm atau kertas ukuran A1 dengan area selebar ini kalian bisa leluasa mengerjakan berbagai macam lebar kertas jadi gak perlu harus mengerjakan kertas selebar itu ya untuk menambah hasil yang lebih maksimal lagi mesin ini menggunakan roll jenis steel hard chrome dengan diameter 20 cm kebayangkan bagaimana kokohnya mesin ini jenis roll steel hard chrome ini berfungsi untuk pembacaan suhu yang akurat sehingga suhu yang kalian inginkan atau yang kalian setting tidak bakal melebihi batas ataupun kurang panas di sisi lain roll jenis ini juga bisa menahan goresan dari benar tajam sehingga roll ini tidak mudah cacat yang bisa mempengaruhi hasil laminasinya selain itu roll ini juga tidak mudah berkarat dan tahan dalam suhu di atas 300 derajat di dalam roll steel hard chrome ini terdapat oil heater nah oil heater ini bertujuan untuk meratakan suhu pada roll jadi walaupun roll ini memiliki lebar 72 cm maka suhu yang diperoleh pada roll akan merata ya karena jika suhu roll ini tidak seimbang atau tidak merata maka hasil laminasinya yang didapatkan juga tidak rata masih worse selain oil heater, roll atas ini dilengkapi dengan double heater dengan daya 4000 watt 1 pas jadi jika kalian ingin memakai mesin ini maka hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit dari pertama kali mesin dinyalakan tidak seperti mesin-mesin lainnya nih yang biasanya menunggu waktu sampai 1 jam lebih pada pemanas awalnya biasanya kelemahan yang ada pada mesin laminasi thermal yaitu hasil kertas yang melengkung apalagi kalau kalian hanya melaminasi satu sisi saja dimana hasil yang melengkung ini sangat merepotkan pada tahap finishing setelahnya tapi kalian jangan risau pada mesin ini sudah dilengkapi sistem anti lengkung jadi kalian gak usah takut lagi mengerjakan laminasi kertas dengan ketebalan di bawah rata-rata ya Maxiverse pada bagian input kertasnya mesin ini menggunakan teknik overlap secara otomatis jadi teknik overlap ini bertujuan untuk membuat batas jarak antara kertas yang mau masuk ke dalam roll tapi jarak antara kertas ini juga bisa setting sesuai keinginan kalian ya sehingga kalian bisa menghemat jumlah plastik yang keluar dan tidak menimbulkan banyak sisa plastik yang menempel pada kertas untuk bagian output kertasnya mesin ini juga sudah dilengkapi dengan auto cut nah auto cut ini berfungsi untuk memotong antara kertas yang masih menyambung jadi kalian gak perlu pakai cutter lagi untuk memisah antara kertas yang nyambung tadi selain itu pekerjaan kalian akan semakin cepat dan efisien karena sudah dilengkapi dengan auto cut maka mesin ini hanya membutuhkan satu operator saja yang dimana pekerjaan operator hanya memasukkan kertasnya saja dan mesin ini akan merapikan sendiri sisa-sisa plastiknya bagaimana? sudah kebayangkan bagaimana mudahnya? dimana mesin laminasi thermal yang mudah dijalankan dan ditambah fitur-fitur yang modern pastinya di bagian motornya sendiri mesin ini menggunakan gearbox dinamo inverter dengan kecepatan 0-12 meter per menit karena dinamo yang dijalankan dengan sistem inverter ini apabila bekerja dalam 24 jam dinamo tidak akan panas apabila dinamo tidak panas maka bisa dipastikan tidak gampang rusak di meja depan yaitu di bagian conveyor input kertas juga terdapat foto sensor yang dimana berfungsi sebagai pengaman apabila operator lupa mengisi kertas maka mesin akan berhenti sendiri karena apabila mesin jalan dan tanpa diisi kertas maka plastik menggulung ke roll pemanas dan menyebabkan error pada mesin dan fitur yang terakhir nih yaitu extra desk extra desk ini letaknya ada di samping conveyor input kertas fungsi dari extra desk ini adalah untuk menaruh kertas dan media yang akan dilaminasi sehingga kalian tidak susah payah membawa kertas atau media yang akan dilaminasi ini oke itu dia ulasan mengenai mesin laminasi Telson ML 720EHST jika ada yang ingin ditanyakan tentang mesin ini atau seputar mesin finishing lainnya kalian bisa tulis di kolom komentar ya kalian juga bisa subscribe channel ini dan like video ini sebagai bentuk support terhadap channel ini agar kedepannya bisa memberikan konten-konten informatif lainnya sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati 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 selamat menikmati